Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Membelajar Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Teorema Pitagoras Namun perlu diketahui bahwa Teorema Pitagoras yang kita bahas pada kesempatan ini itu tidak seperti biasanya saya akan memberikan trik-trik mudah dan cepat sehingga kita dapat menentukan sisi-sisi yang belum diketahui menggunakan Teorema Pitagoras Materi ini sangat penting untuk kalian kuasai karena nanti ini sebagai fondasi ketika kalian mempelajari dimensi 3 untuk itu perhatikan baik-baik supaya kalian bisa menguasai dengan baik apa yang saya sampaikan Oke, kita lanjutkan saja Seperti yang kita ketahui bahwa bila sebuah segitiga itu siku-siku misalkan di gambar ini itu siku-siku di C maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dimana A ini adalah panjang sisi siku-siku B ini juga panjang sisi siku-siku dan C ini adalah panjang sisi miring namun untuk mempercepat perhitungan maka ada rumus seperti yang saya berikan di bawah ini anggap ini segitiga yang adalah segitiga PQR dimana siku-siku PR sisi siku-sikunya adalah panjangnya A akar B yang lainnya adalah A akar C maka panjang sisi miring itu adalah A akar B ditambah C remus ini dapat kita buktikan sebagai berikut kita akan mencari panjang sisi miring ini misal panjang sisi miring adalah X maka berlaku X kuadrat sama dengan A akar B kuadrat ditambah A akar C kuadrat A akar B adalah sisi siku-siku A akar C adalah sisi siku-siku A akar B dikuadratkan A akar C dikuadratkan dijumlahkan maka menjadi X kuadrat dimana X ini adalah panjang sisi miring kemudian ini kita jabarkan menjadi A kuadrat kali B yang ini menjadi A kuadrat kali C sehingga menjadi A kuadrat B ditambah A kuadrat C A kuadrat, A kuadrat ini bisa kita keluarkan menggunakan sifat distributif menjadi A kuadrat dalam kurung B ditambah C sehingga X itu adalah akar dari A kuadrat kali B ditambah C dimana akar A kuadrat adalah A itu sendiri kemudian kali akar B ditambah C oke setelah kita bisa membuktikan rumus ini maka rumus ini bisa kita gunakan untuk menentukan panjang-panjang sisi yang belum diketahui menggunakan teorema Pitagoras contohnya seperti ini nanti ini sering kalian jumpai ketika kalian belajar tentang dimensi 3 jadi bila kalian menguasai ini maka nanti ketika kalian belajar tentang dimensi 3 maka tidak akan mengalami kesulitan yang berarti G, A, B, C, D, E, F, G, A pada gambar di samping adalah kubus dengan panjang rusuk 6 cm P adalah titik tengah dari H, G P adalah titik tengah dari H, G Ki adalah titik potong E, G, dan H, F Ki adalah titik potong E, G, dan H, F oke kita selesaikan 4 soal ini satu persatu kita mulai dari menyelesaikan panjang AC perhatikan segitiga A, B, C dimana segitiga ini siku-siku di DB sehingga dapat kita gambar seperti ini di segitiga A, B, C ini adalah gambar yang kita ambil dari kubus ini dimana A, B adalah panjangnya 6 cm kemudian B, C ini panjangnya juga 6 cm supaya mudah satuannya tidak saya sertakan dalam perhitungan nanti pas sudah selesai baru kita munculkan satunya yaitu dalam cm oke jadi mula-mula kita ambil segitiganya yaitu segitiga A, B, C A, B ini sama dengan 6 sama dengan 6 akar 1 kemudian B, C sama dengan 6 karena ini kubus maka B, C juga panjangnya 6 sama dengan 6 akar 1 maka panjang AC tinggal kita gunakan rumus yang tadi akar 1, akar 1, ini menjadi akar 1 tambah 1 menjadi akar 2 sehingga sama dengan 6 akar 2 dengan lebih kan panjang AC sama dengan 6 akar 2 cm oke kita lanjut menghitung yang B yaitu menentukan panjang AG panjang AG perhatikan ACG ini adalah sebuah segitiga di mana siku-siku di titik C saya ulang segitiga A, C, G ini adalah segitiga siku-siku di titik C jadi kalau kita gambar seperti ini A kita ambil dari sini dari sini, C dari sini, G dari sini oke sekarang panjang AC panjang AC AC ini adalah diagonal dari AB dan BC yaitu diagonal diagonal sisi namanya diagonal sisi tadi sudah kita tentukan panjang AC ini itu ketemunya tadi adalah 6 akar 2 kemudian GC ini adalah rusuk kubus di mana AP 6 BC 6 maka GC juga 6 jadi GC ini 6 sama dengan 6 akar 1 kemudian AC Tadi sudah ketemu 6 akar 2 sehingga AG sudah tentu tinggal menjumlahkan 2 dan 1 menjadi 6 akar 2 tambah 1 sama dengan 6 akar 3 sehingga AG sama dengan 6 akar 3 oke kita lanjut mengerjakan soal yang bagian C yaitu menutupkan panjang AP dimana AP ini adalah titik tengah seperti biasa kita buat segitiganya yaitu segitiga P G B B kita ambil dari sini G dari sini titik sudut kemudian P ini adalah titik tengah dari AG dimana segitiga ini siku-siku di titik G karena PG ini adalah titik tengah maka panjangnya adalah 3 dimana 3 dapat kita manipulasi menjadi 3 akar 1 kemudian GC ini sama dengan GB GB ini adalah GB ini adalah diagonal sisi dimana panjangnya tadi adalah 6 akar 2 sehingga GB menjadi 6 akar 2 ini kita bisa kita ubah menjadi 3 kali 2 akar 2 kenapa kita ubah agar sama-sama 3 bilangan di depan atau bilangan faktor di depan sama dengan 3 ini 3 akar 1 ini masih 6 ini harus sama harus sama-sama 3 supaya rumusnya dapat kita gunakan di 6 kita ubah menjadi 3 kali 2 kemudian 2 akar 2 ini menjadi akar 8 2 menjadi akar 4 2 ini kita ubah menjadi akar 4 akar 4 kali akar 2 menjadi akar 8 jadi PG sama dengan 3 akar 1 kemudian GB atau PG sama dengan 3 akar 8 sama-sama 3 ini 3 ini juga 3 maka tinggal dijumlakan akar 1 tambah akar 8 menjadi 3 akar 8 ditambah 1 itu menjadi akar 9 sama dengan 3 akar 9 akar 9 sama dengan 3 maka 3 kali 3 sama dengan 9 dengan demikian AP sama dengan 9 cm oke sekarang soal yang terakhir yaitu Aki dimana Ki ini adalah titik Tengah dari perpotongan E G dan H F kita buat segitikanya ya titik E titik Ki titik A kita buat segitiga seperti ini dimana segitiga A E Ki itu siku siku di tte panjang E Ki E G tadi ini adalah diagonal sisi E G tadi sudah kita tentukan panjang diagonal sisi itu adalah 6 akar 2 maka E setengahnya menjadi 3 akar 2 kemudian E A E A ini sama dengan rusuk kubus kubus panjangnya adalah 6 kita ubah menjadi 6 akar 1 karena ini 3 maka ini juga kita ubah menjadi 3 6 itu sama dengan 3 kali 2 sehingga menjadi 3 kali 2 akar 1 2 ini menjadi akar 4 hingga akar 4 kali akar 1 menjadi akar 4 sehingga 6 sama dengan 3 akar 4 oke ini sudah sama sama 3 3 akar 2 ini 3 akar 4 ini tinggal 2 dan 4 atau 4 dan 2 tinggal kita jumlah menjadi 3 akar 4 ditambah 2 sama dengan 3 akar 6 ya jadi demikian kita sudah berhasil menghitung panjang AC AG AP dan AKI menggunakan teorema kita goras tetapi menggunakan trik sehingga kita dapat menentukan dengan mudah dan cepat demikian saya akhiri mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati